Kenapa kita jadi gini sih? Jadi gini gimana? Ya kita gak bisa jadi kayak dulu, Deb. Gua ya kayak gini. Cuman gua membatasi diri aja dari lo. Ya kenapa? Ya karena Hans gak mau. Sejak kapan sih Hans ngatur-ngatur hidup lo? Ya. Ya sejak kita balikan lah. Lo lupa. Gua gak lupa. Gua juga gak lupa kalau lo pernah disakitin, diselingkuhin, dibentak-bentak sama Hans. Lo lupa sama semua itu? Iya. Hans berubah kok. Dia gak pernah kayak gitu lagi. Well oke. Tapi gua gak bisa nerima itu. Lo siapa? Hah? Cuman temen gue kan? Lo gak punya hak buat ngatur-ngatur gue. Angkatlah. Gak usah sungkan sama gue. Charlie kan? Iya iya. Kenapa di reject? Bukan urusan lo kan? Tenang. Segala hal tentang lo masih urusan gue kok. Gue bakal tetap jagain lo, meskipun lo gak mau. Gue boleh gak ngomong bentar sama lo? Hmm. Kenapa? Lo liat sekarang. Mana otak brilian lo yang penuh ide itu? Gue cuman lagi... Ya lagi gak ada ide. Kayak gue gak kenal lo aja. Kita udah kenal lebih dari lima tahun kali. Gak perlu tuh waktu lama buat gue tau isi otak lo. Jadi lo tau kan? Udah lah Ton. Profesional dikit lah. Gak perlu bawa perasaan. Jangan bawa perasaan kata lo. Hey. Lo sendiri yang bilang kita udah kenal selama itu. Gue juga tau apa yang lo sembunyiin. Lo gak capek deh pura-pura terus di depan gue. Gue dari tadi mikirin lo. Lo capek kan pura-pura baik di depan gue. In the end of the day lo tetap sahabat gue. Gue paham perasaan lo deh. Lo. Lo gak akan pernah ngerti. Lo gak akan pernah bisa ngerti kalau gue punya... Kalau gue punya perasaan sama lo. Tapi gue gak bisa lakukan apa-apakan hal itu. Puas. Iya, iya, iya. Lo gak balik. Ngin, Hans? Gak usah bohong. Hans, jemput lo. Iya. Gue masih simpen jauh sujuan lo kok di motor gue. Jok belakang gue masih luas sih. Ya, tapi terserah lo juga. Gue balik beneran nih. Oh iya kan, enak. Kalau sama Hans kan gak kehujanan ya. Duduknya di kiri. Iya, iya. Gue balik bareng lo. Nah, gitu dong. Kan ku obat di luka di hatimu. Kan ku sembuhkan sakit dan sedihmu. Tapi apa daya kau lebih... Perasaan emang bohong terus. Sakit kan sekarang? Dih. Gue sakit karena gue kecapain doang. Eh, dari dulu siapa yang gak bisa hujan-hujanan? Pak ya sok kuat, gak mau pake jas hujan. Ya, emang gue gak bawa. Bodohnya emang gak berubah deh lo. Udah, masuk sana. Ih, ngapain lo terus sepala gue? Emang gue ada ya lo? Lah, iya lupa. Yaudah, gue balik dulu deh. Oh iya. Tunggu sebentar ya. Sebentar. Lah, gue malah ditinggal masuk. Ngasat Debbie, Debbie gak pernah berubah. Deb, keburu hujan lagi, Deb. Iya, sabar. Nih, susu vanilla favorit kamu kan? Eh. Kenapa? Ada yang salah. Bukan, bukan. Tapi, sejak kapan ya kita jadi aku kamu-an? Sayangku. Selama ini aku gak pernah ngomong. Aku kayak gini, kenapa? Apa yang aku rasain? Aku selalu marah-marah. Suka belas chatnya lama. Iya, mungkin kamu gila aku terkesan menghindar, kan? Iya, aku menghindar. Kalau aku bisa menghindar dari perasaan aku sendiri, aku bakal lakuin kok. Aku sayang sama kamu. Sayang banget. Tapi perasaan aku ke Debbie lebih dari sayang. Aku tahu pasti kamu kaget. Kamu marah sama aku boleh, kok boleh. Tapi please jangan marah ke Debbie, ya? Please. Jangan marah ke sahabat kamu. Aku tahu kok. Dan aku gak akan marah. Karena aku sayang banget sama kamu. Bergigi. Aku kuat kok.